Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini sesuai dengan judulnya Tia mau kasih tutorial Gimana caranya jualan di Shopee Nah ini tuh udah janji Tia sih dari lama banget Jadi mohon maaf ya kalo misalnya Tia baru banget sempet untuk Buat tutorialnya kali ini Oke kita langsung aja Kalo misalnya kalian belum punya Shopee download dulu Udah kayak gitu kan buka aja aplikasinya Nah nanti tuh nongol kayak gini Kalo misalnya kalian belum punya akun Shopee Kalian langsung aja daftar tuh ya Ada tulisan daftar Nah kalian bisa daftarnya pake email Pake facebook atau pake nomor telepon Kalo disini Tia mau pake nomor telepon Nah ini Tia pake nomor telepon yang baru ya Jadi nomor teleponnya itu gak boleh Yang udah didaftarin di Shopee itu gak bakal bisa Setelah itu nanti kalian disuruh Masukin kode yang tetap disitu Itu harus bener ya guys Biar mempermudah juga Diliat baik-baik gampang kok itu Tinggal tiruin aja yang diatasnya Kalo udah bener kalian langsung bakal dikasih Kode verifikasinya Nah ini tuh kalian bisa pilih mau ke whatsapp Ke sms ataupun di telepon Nah kalo Tia itu pilihnya di sms Karena nomor itu bukan nomor whatsapp Nah setelah dimasukin kode otpnya Kalian tinggal masukin passwordnya Sesuai dengan ketentuan Shopee Yaitu di bawahnya ada ketentuannya Kalo udah beres ini bakal kayak gini Dan username-nya emang pasti gje kayak gitu Kalo misalnya gak mau gje kayak gitu Saatnya kita harus pengaturan akun Klik yang icon kayak setting gitu diatas Terus nanti bakal muncul kayak gini Terus kita pencet profil saya Nah ini kita bisa atur username-nya Sesuai dengan ketentuan Shopee ya Nah terus ada nama Pokoknya ini dilengkapi aja profilnya Nah ini tuh bio Sebenernya kalo misalnya bio itu gimana kaliannya Tapi sebisa mungkin bio Shopee-nya itu Harus bener-bener mengenali Toko online shop kalian gitu Misalnya contohnya dia kan kado handmade Jadi tulisannya itu kayak value nilai Yang akan dikasih kepada konsumennya gitu loh Bebas sih se-kreatif mungkin kalian bikin bio-nya ya Terus ada jenis kelamin Kalau misalnya kalian gak mau kasih tau jenis kelaminnya apa Tinggal lainnya aja Terus atur-atur aja semuanya yang disitu Ini juga ada pilihan akun sosial media Jadi temen-temen bisa hubungkan Shopee ini Dengan sosial media jualan kalian kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya Kalian tinggal hubungkan aja Ini tuh fungsinya biar nanti kalo misalnya Kalian upload foto untuk produk itu Bisa langsung dari Instagram Jadi gak usah dari galeri Ternyata waktu Tia mau save Mau disimpan Ini tuh gak bisa Karena username-nya itu udah dipake sama orang lain Jadi Tia harus ganti username-nya dulu Yang baru Yang orang lain tuh gak pake gitu Nah temen-temen kalo misalnya sama kayak Tia Waktu mau simpannya Ikutin langkah ini aja Kalian harus ganti username-nya Biar kalian doang yang punya Oke lanjut kita ke pengaturan selanjutnya Ini di option alamat saya Disini kalian harus masukin alamat Untuk pick up Jadi jangan sampai kalian masukin alamat rumah kalian Tetapi ternyata kalian tuh packing Dan segala macemnya itu di kosan Dan nanti tuh jadi bingung kan Kurirnya itu dateng ke rumah Padahal barangnya itu ada di kosan Jangan sampai kayak gitu ya guys Kalian bisa kok masukin dua alamat Jadi yang satu itu alamat rumah Terus satu lagi alamat yang emang buat kalian proses packing gitu Tapi kalo misalnya alamat rumah sama alamat untuk pengiriman sama Ya satu alamat aja ya Lanjut disini ada pilihan kartu atau rekening bank Nah disini itu kalian diminta Untuk masukin nomor rekening bank Fungsinya itu untuk mempercepat Pelepasan dana dari hasil pembelian Kalian di Shopee tersebut Jadi diusahin banget harus punya nomor rekening bank ya temen-temen Walaupun nanti tuh sebenernya bisa si penghasilannya ditarik ke Shopee Pay Tapi biar lebih aman aja ya udah langsung aja kalian punya rekening pribadi Oke permasalahan tentang profil udah beres Tinggal kita mulai jualan aja Klik yang icon mulai jual disitu Terus kalo misalnya udah sampe halaman sini Kalian klik yang tambah produk Nah nanti kalian tuh dimintain untuk mengatur jasa kirimnya dulu Terus klik aja yang atur sekarang Disini kalian diminta untuk masukin alamat kalian juga Kalian tinggal masukin aja alamatnya Tulis lagi sama kayak alamat yang mau kalian buat pick up ya Kayak tadi alamatnya sama aja persis Kalo udah beres kalian tinggal aktifkan aja jasa kirim yang kalian mau pake Disini juga kalian bisa aktifin COD kalo mau Kalo misalnya gak mau tinggal di non-aktifkan aja Terus tinggal dipilih aja jasa kirim yang kira-kira emang terjangkau sama kalian Kalo misalnya mau pilih satu jasa kirim aja juga bisa Tapi sebaiknya sarantia pilih beberapa Minimal tiga lah kalian pilih jasa kirimnya Terus disini juga ada bisa instan, next day, someday Pake grab send, pake gojek itu bisa Tinggal kalian pilih aja Selanjutnya kita tinggal tambahkan foto aja Dan disini tuh ada beberapa option Bisa dari galeri foto kalian Ataupun dari instagram bisnis kalian Kalo sudah terhubung tadi Ini tuh kalian bisa langsung masukin fotonya itu Dari postingan di instagram kalian Tapi ini tuh Tia lagi error Kalo misalnya di ipad Tia Jadi ya dari galeri aja Tambahkan fotonya Tapi kalo misalnya dari hp Setau Tia bisa Karena Tia pernah nyoba dan berhasil Lanjut setelah dimasukin foto-fotonya Kalian tinggal masukin nama produknya Nah di nama produknya ini usahakan yang emang gampang dicari sama orang-orang Pake keyword-keywordnya itu yang gampang gitu Lanjut kita ke deskripsi produk Disini tuh bebas deskripsinya Tapi yang bener-bener detail Biar orang-orang gak banyak nanya ke chat kalian Soalnya menurut pengalaman Tia pribadi Ketika pake Shopee itu Chat yang masuknya itu kadang ada notifnya Kadang juga gak ada Jadi sebisa mungkin kalian harus deskripsikan produk kalian Sedetail mungkin di deskripsi ini Kayak detail produknya Ukurannya Manfaatnya Value-nya Cara order-nya Dan lain-lain Lanjut kalian tinggal pilih kategori disini Ini bebas sesuai dengan si produk kalian ya Kalo misalnya baju ya pilihnya baju Kalo souvenir ya Souvenir Pokoknya sesuai dengan kategori dari produk kalian Selanjutnya disini juga ada merek Kalo misalnya belum ada mereknya Tinggal atur aja tidak ada merek Lanjut kita tentuin harganya Kalo misalnya produk kalian yang emang satu Dan yang gak ada variasinya gitu Kalian tinggal langsung aja masukin harga Satu harganya itu Tapi kalo misalnya kalian ada variasinya Klik yang variasi Terus nanti bakal muncul deh Kayak gini Ini bebas misalnya Warnanya apa Atau gak ukurannya apa Atau gak keterangan Tambahan itu bebas Yang sebisa mungkin Konsumin itu gak pusing Terus gak bikin nanya-nanya lagi gitu Jadi udah jelas ada disitu Tia mau kasih ukuran sama warnanya Disini kan Tia jualan akrilik Jadi ukurannya itu ada dua ukuran 15x20 Sama 20x25 Nah kalo udah kayak gini Kalian tinggal klik-klik aja tuh kotak-kotaknya Oh iya ini Tia ada yang kelewat Gak tambahin foto di setiap variasinya Nah harusnya itu ditambahin foto di setiap variasinya Biar konsuminnya itu Bisa lebih mudah untuk check out Jadi gak usah nanya-nanya terlebih dahulu Kalian tinggal Contreng aja tuh Yang tambahkan foto ke variasi ukuran Itu tinggal geser aja Ke kiri Eh ke kanan Biar nanti jadinya hijau Terus kalian bisa masukin fotonya deh Oke tahap selanjutnya Kalian tinggal klik aja tuh yang dibawa selanjutnya Atur stok dan harga Kalo udah selesai Tinggal kalian klik simpan Oke kita lanjut ya Ini ke ongkos kirim Kita atur dulu berat produknya Kalian bisa pake timbangan atau apapun itu Kalo misalnya dikira-kira juga boleh Tapi harus yang signifikan ya dikira-kiranya Takutnya ada konsumen kalian yang mau beli banyak gitu ya Tapi ternyata mungkin jadi mahal banget Karena kalian salah nempatin berat produknya Jadi sebisa mungkin harus pake timbangan aja ya Biar aman Oke kalo misalnya udah ditulis Ukurannya beratnya itu Tinggal kalian Conteng-conteng aja deh Si ongkirnya Ini udah beres Tinggal kalian simpan Selanjutnya disini Ada kondisi Pastilah ya baru Karena kalo misalnya di Shopee Kayaknya jarang deh ya Yang bekas gitu Selanjutnya disini ada Pilihan pre-order Kalo misalnya toko kalian Emang tokonya yang pre-order Ya conteng aja sampe ijo Tapi kalo misalnya enggak Nggak usah diisi Nah dari Shopee-nya itu Emang ada Ketentuannya itu Kalo misalnya pre-order 7-15 hari Jadi Tia Pilih aja yang 7 hari Oke selesai deh Ini produk kalian bakal ada langsung Di bawah kayak gini Tinggal kalian mulai jualin aja Nggak susah kan deh caranya Emang harus banyak latihan aja Biar bisa terbiasa Oke sebelum videonya berakhir Tia mau kasih tau nih Disini tuh ada Program seller missions Yang kalian bisa ikutin Cara-caranya Biar dapet bonus dari Shopee Selesaikan satu pesanan Terus ada buat satu voucher toko Buat satu promo toko Post satu Shopee feed Post satu Shopee story Buat satu voucher ikutin toko Dan Misi-misi yang lainnya Yang kalian bisa ikutin Biar nanti itu Bisa dapet hadiah Lebih dari Shopee Lumayan banget kan Terus disini Ada program star seller Nih Tia bakal kasih tau Gimana caranya Biar jadi star seller Disini ada 8 kriteria Yang harus kalian penuhi Sebagai program star seller Kalian tinggal baca aja ya guys Oke setelah program star seller Tia mau kasih tau nih Gimana caranya Pake asisten penjual Jadi disini Kalian bisa aktifin Yang namanya itu Fitur toko libur Kalau misalnya kalian mau Liburin toko nih Tinggal kalian Contrengin aja Terus disini juga bisa Auto reply chat Jadi kalau misalnya Ada customer kalian Yang mau chat ke kalian Itu udah ada reply-annya Langsung Otomatis Sampai kalian harus Nulis dulu gitu Ini bebas Auto reply chatnya Gimana kalian aja Tapi kalau misalnya Tia sendiri ini Ucapan selamat datang Terus seratkan tentuan Order di kalian Terus pengiramannya Selama berapa hari Misalnya H plus 1 H plus 2 Dan sebagainya Oke udah Sampai situ aja sih Cara jualan di Shopee Mudah banget kan guys Oke Tia mau kasih info Menarik lainnya nih Jadi Shopee tuh Lagi adain Bonus 2 juta Buat kalian semua Caranya gampang banget Kalian tinggal klik aja tuh Icon yang bonus 2 juta Di Shopee Terus Suatu pertama kali Kalian bukain nih Kalian udah dapet 5.000 rupiah Terus kalau misalnya Kalian cekin Rutin dalam 1 bulan Kalian bisa dapet 10.000 rupiah Terus dapetin bonus-bonus lainnya Dengan cara Kalian ajakin temen Ajakin temen Buat download Shopee Dan benefit Yang bakal kalian dapetin Ketika kalian Udah undang temen itu Kalian bakal dapet 10.000 perharinya Lumayan banget kan guys Bayangin deh Kalau misalnya Kalian undang temen Sebanyak 10 orang nih Dalam sehari Kalian bisa langsung auto dapet 100.000 rupiah Dan bisa ditarik ke Shopee Pay kalian Kalau misalnya Sado kalian udah mencapai minimal 35.000 Jadi kalau misalnya Sado kalian udah 35.000 Juga itu udah bisa ditarik Ke Shopee Pay kalian Lumayan banget kan guys Bisa dipake buat jajan Jajan baso Jajan cilok Ataupun kalian bisa langsung Tukerin Shopee Pay itu Untuk belanja di Shopee juga Cara undang temennya Gampang banget Kalian tinggal salin link aja Terus Sebar deh link itu Ke sosial media kalian Sebanyak-banyaknya Kalau kalian tertarik Untuk ikutan program Shopee nya itu Kalian bisa langsung aja Klik link yang ada Di description box ini ya Oke sepertinya videonya Sampai situ aja Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Yang mau belajar bisnis Kalau misalnya masih ada Banyak pertanyaan Boleh komen-komen aja Di bawah ya Jangan lupa untuk di komen juga Terus di like Dan di subscribe Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Di video-video tes selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax